Selamat datang kembali di channel Junior Dev dengan saya Sofian Setiawan Kita akan melanjutkan tutorial dari quiz pilihan ganda dengan Adobe Flash dan Essence Script 3 Sebelumnya kita sudah membuat, untuk yang soal pertama kita sudah berhasil untuk poin dan juga hasilnya Next juga, kita akan lanjut ke soal kedua Yang pertama adalah saya akan berikan di sini frame untuk yang title quiz pilihan ganda Kemudian untuk yang tombol ini kita biarkan Kita akan buat frame lagi untuk yang poin dan hasil ini, kita buat frame Selanjutnya untuk yang soal, kita akan buat keyframe karena ini nanti akan berbeda Di jawaban juga kita buat ini berbeda Set keyframe Dan selanjutnya, untuk yang layout ini kita akan buat frame saja Oke, ini juga untuk backgroundnya kita frame Set frame Kita akan coba untuk menyamakan, kita akan copy di sini Oke, kita insert keyframe dan kita paste di sini Kita akan hapus untuk import event, most event ini Karena sebelumnya di frame sebelumnya sudah ada Di sini saya akan coba untuk Mungkin menghapus yang ke soal selanjutnya Oke, ini akan saya hapus Nah, karena di soal kedua nanti kita akan gunakan function yang berbeda dari Karena nanti setiap jawaban antara jawaban yang soal pertama dan soal kedua itu jawaban benarnya itu berbeda Kita akan coba mengganti yang namanya tombol, nama tombol-tombol ini Yang ini akan saya ganti menjadi tombol A2 Kemudian yang di sini akan saya ganti jadi B2 Kemudian ini untuk menjadi C2 Dan yang di sini yaitu Maaf, ini menjadi D2 Oke, di sini saya akan ubah Ini akan saya ganti menjadi A2, B2, C2 Kemudian ini juga D2 Lalu untuk yang ini juga fungsinya akan saya ganti menjadi Ke A2, B2, C2, D2 Ini juga saya ganti Oke Karena saya masih kebingungan untuk membuat Sebenarnya bisa dibuat simple Kita cukup misalkan membuat satu function Tapi karena nanti saya juga masih belum tahu yang seperti itu ya Kita simpelkan itu Karena saya coba juga masih error-error Jadi saya gunakan cara yang lama saja Jadi buat teman-teman nanti kalau misalkan sudah menemukan cara yang lebih simple Nanti bisa di-share ya Kalau misalkan tahu gitu Karena ini juga Sebenarnya kalau misalkan cara seperti ini juga memakan banyak kode, memori dan juga Apa ya, untuk manajemennya juga susah Tapi tidak apa-apa Kita gunakan cara yang seperti ini saja Ke B, C, D, D2 Seperti ini Oke, ini untuk jawaban benar Misalkan nanti untuk jawaban benar kita akan pindahkan ke Misalkan sebelumnya A Misalkan ke B, C, D Oke, kita cek lagi Sepertinya sudah benar untuk yang ini Dan kemudian kita akan coba untuk copy disini Kita copy, kemudian kita akan paste disini Ini akan Ini akan saya jadikan hasilnya itu salah Untuknya A Ini salah Lalu kemudian untuk yang ini Kita buat false Yang disini true Sebenarnya kalau misalkan kita cukup menuliskan Misalkan cek A, cek B Ini juga Sebenarnya tidak masalah Tapi karena terlanjur ya tidak apa-apa Jadi hanya cukup tulis cek B gitu saja True Yang lainnya tidak usah tulis juga tidak apa-apa Oke Misalkan yang disini Untuk yang hasil benar yaitu Yang B ya Dan yang C nya ini Ini akan saya berikan ini Begini saja Dua Oke, seperti ini Dan yang D ini juga Oke Kita akan coba lihat Kita klik control test movie Kemudian kita pilih test Apakah sudah benar Oke, kira-kira sudah benar ya Sofian misalkan untuk nomor absen 10 Kemudian kita mulai klik Ketika jawaban yang benar tadi A Ketika di klik Maka hasilnya benar Lalu kemudian untuk jawaban 2 Ini masih belum saya ganti ya Tadi Untuk jawaban 2 yaitu B Yang soal 2 yaitu B Oke, sudah benar Kita akan coba tutup Dan ini tadi Untuk yang soal ini adalah 2 Ini untuk soal kedua Kedua Oke, seperti ini Selanjutnya kita akan Menuju ke soal ketiga Kita akan samakan seperti halnya Soal kedua Kita akan Insert frame disini Dan kemudian disini Akan kita insert keyframe lagi Keyframe Ini untuk frame Ini untuk keyframe Bisa menggunakan hotkey Yaitu F5 untuk frame Dan F6 untuk keyframe Oke, seperti ini Ini juga hampir sama Kita akan copy Seperti halnya di frame 2 Oke Jadi nanti akan saya ubah Ini menjadi A3 Oke, ini A3 juga Ini juga A3 Oke Jadi fungsinya sangat banyak Kalau misalkan kita tidak bisa Membuat ini menjadi lebih simple Jadi sebenarnya ini bukan cara yang praktis ya Sebenarnya Oke Kita akan coba ganti yang disini Kita akan ganti ini menjadi A3 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 Dan A3 D3 Oke Ini akan saya ganti juga Untuk yang tombol Di nomor 3 ini Saya ganti menjadi A3 Ini menjadi Maaf Ini menjadi B3 Ini menjadi C3 Dan yang D ini menjadi D3 Oke Mungkin lain kali Kalau misalkan saya sudah menemukan Cara yang simple Saya akan buat video lagi Bagaimana cara membuat Quiz Pilihan ganda Versi yang lebih simple Sebenarnya konsepnya hampir sama Tapi ini Terlalu banyak makan waktu Dan resource Dan tidak Apa ya Managementnya Sulit gitu Kita harus mengganti-ganti Nama Instant name Dan lain sebagainya Oke Kita akan coba Untuk copy Hasilnya Ini Yang sebelumnya B Untuk jawaban benar Akan saya ganti ke C Oke Seperti ini Dan ini akan saya ubah Jadi A3 B3 C3 Dan D3 Ini Hasilnya adalah Salah Untuk yang sebelumnya Salah Dan yang disini juga Kita ganti A3 B3 C3 Dan D3 Oke Kalau misalkan kita Simpan Kemudian kita jalankan Ctrl Enter Kita lihat Apakah ada error Kalau misalkan tidak ada Ini juga 10 Kemudian Klik mulai Jadi yang pertama adalah A Benar Kemudian Soal kedua Itu B Benar Dan soal ketiga Itu C Jadi poinnya Akan bertambah Oke Untuk yang soalnya Ini juga Ganti Jadi ini adalah Nomor 3 Soal ketiga Oke Kita akan tambahkan lagi Yaitu soal ke 4 dan ke 5 Oke Untuk yang soal ke 4 Ini saya ganti Jadi ini 4 Terus ini soal ke 4 Oke Untuk yang ini juga Saya ganti Jadi A A 4 B 4 B B 4 Kemudian ini untuk yang C 4 Dan yang D Ini adalah D 4 Oke Seperti ini Selanjutnya Kita menuju ke Essence script Ini saya copy Dan kita Insert keyframe Di sini Oke Ya seperti Cara sebelumnya Ini juga saya ganti Kalau misalkan Kita gunakannya Essence script 2 Itu sebenarnya Lebih simple Tapi Tidak fleksibel Untuk Programnya Jadi kalau misalkan Kita gunakan Essence script 3 Itu Programnya Lebih fleksibel B Tapi Ya kita harus Lebih paham lagi Tentang Essence script 3 Programming Karena kita Juga harus Memanggil Yang namanya Parameter Di sini Kalau misalkan Kita buat Lebih simple Misalkan Kita Simpelkan Jadi satu Function Untuk Menampung Semua Proses Untuk Cek A B C D Dan Sebagainya Oke Ini akan Saya ganti Menjadi A A4 B4 C4 Dan D4 Dan Oh iya Untuk yang Hasil benarnya Itu ada di sini Di D Ini akan saya Kopas di sini Dari hasil Salahnya Tadi kita Timpam Jadi hasil Benar Poinnya Ditambah Ini akan Saya ubah Menjadi Salah Oke Hasil Salah Ini juga 4 Eh maaf 4 Maaf Tadi Untuk yang D D4 C4 B4 Dan A4 Oke Untuk yang Nomor 4 Sudah selesai Kemudian kita Akan Ke Nomor terakhir Yaitu Nomor ke 5 Oke Kita berikan Keyframe Frame Dan Ini akan Saya kopas Lagi Untuk yang Nomor 5 Ini Jawaban benar Akan kembali Ke A Oke Ini saya Ganti lagi Ini juga Dan yang Ini Lalu Kemudian Untuk Function Ini Menjadi A5 Saya Saya Masih Belum Tahu Kalau Misalkan Ini Tidak Saya Ganti Misalkan Masih Menggunakan ABCD Tapi Menggunakan Function Yang Berbeda Itu Masih Belum Tahu Karena Saya Belum Mencobanya Sampai Situ Jadi Kalau Misalkan Saya Mungkin Nanti Saya Buat Lebih Simple Tapi Tidak Terlalu Banyak Mengubah Hanya Perlu Mengubah Soal Mungkin Seperti Itu Ini Sudah Kalau Misalkan Yang Benar Ini Kita Ganti Jadi Yang Oh Ya Maaf Ini Tadi Kelima Kelima Maka Untuk Yang Ini Akan Saya Kopas Kita Akan Kopas Di Sini Oke Hasil Benar Point Satu Ini Jadi A Lima B Lima C Lima D Lima Ini Salah Tetap Ini Juga Dan Yang Sini Juga Lima Ini Hasilnya Salah Oke Sepertinya Ada Yang Salah Di Soal Keempat Kita Lihat Soal Yang Keempat Ini Masih Menggunakan A A Tiga Jadi Jangan Lupa Ini Juga Diganti Ya Untuk Yang Lainnya Juga Sepertinya Sudah Untuk Tombolnya Nama Tombol Kita Lihat Oke Sudah Jadi Kita Hanya Perlu Mengubah Yang Tombol Yang Soal Kelima Saya Ganti Dulu Untuk Soalnya Ini Menjadi Soal Kelima Oke Jadi Dari A4 Menjadi A5 Kemudian B4 Menjadi B5 Oke Seperti Ini Oke Kita Kita Coba Cek Ctrl Enter Misalkan Sofian Seperti Ini Nomor Absen 10 Kemudian Kita Mulai Jadi Jawaban Pertama Adalah A Benar Jawaban Kedua Adalah B Benar Jawaban Ketiga Adalah C Jawaban Keempat Adalah D Dan Jawaban Kelima Adalah A Oke Jadi Ketika Nomor 5 Sudah Selesai Kita Akan Menuju Ke Frame Selanjutnya Di Frame Selanjutnya Ini Saya Akan Coba Menambahkan Hasil Jadi Kita Tidak Lagi Mengedit Soal Soal Ini Kita Langsung Hasil Insert Keyframe Di Sini Dan Kemudian Disini Juga Insert Frame Lalu Yang Disini Saya Akan Coba Insert Keyframe Keyframe Dan Ini Akan Saya Duplicate Klik Kanan Duplicate Simbol Kita Akan Buat Layout Yang Berbeda Oke Kita Akan Masuk Di Simbol Sudah Duplicate Jadi Tandanya Kalau Misalkan Sudah Di Duplicate Ini Bisa Mengganti Simbol 1 Copy Kalau Misalkan Kalian Ingin Menamai Yang Lain Juga Boleh Saja Oke Jadi Seperti Ini Oke Kita Akan Coba Ini Juga Saya Refrain Seperti Ini Oke Disini Saya Akan Berikan Perintah Sebelumnya Kita Buat Insert Keyframe Oke Disini Nanti Ada Perintah Tapi Sebelum Itu Kita Akan Coba Untuk Berikan Form Yang Sama Jadi Ini Ini Akan Saya Copy Copy Dan Kemudian Ini Akan Saya Paste Disini Nama Dan Nomor Absent Kita Akan Buat Ini Lebih Kecil Oke Lalu Ini Akan Saya Ubah Menjadi Sebelumnya Input Menjadi Dynamic Oke Kita Akan Coba Untuk Tidak Memberikan Border Oke Seperti Ini Dan Kemudian Kita Berikan Garis Misalkan Garis Putih Seperti Ini Untuk Membatas Oke Seperti Ini Terlalu Kecil Ya Tangan Masuk Dan Kita Berikan Misalkan 4 Oke Seperti Ini Dan Selanjutnya Kita Akan Coba Untuk Copy Saja Paste Disini Dan Kita Menjadi Nilai Kamu Ini Juga Untuk Dynamic Text Kita Akan Kopas Bawahnya Nah Ini Untuk Nilai Nah Untuk Nilai Ini Kita Perkecil Untuk Lebarnya Tapi Untuk Tingginya Nanti Kita Perbesar Dengan Menggunakan Properties Text Size Menjadi Misalkan 50 Atau 60 Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Akan Berikan Tombol Untuk Kembali Jadi Kita Berikan Tombol Back Misalkan Mana Oke Kita Pilih Salah Satu Oke Ini Misalkan Loop Seperti Ini Loop Ini Akan Saya Perbesar Oke Agak Kesulitan Kita Akan Perbesar Sampai 200 Oke Seperti Ini Oke Kita Balik Lagi Fit In Window Oke Terlalu Besar Oke Seperti Ini Kita Akan Masuk Kedalam Tombol Dan Kemudian Kita Akan Berikan Text Yaitu Ulang Ulang Oke Kalau besar Tulisannya Kita Perkecil Lagi Menjadi 20 Mungkin Atau Oke Ini Saya ganti Jadi Statik Kita Perkecil Lagi Menjadi 10 Atau Mungkin 6 Oke Seperti Ini Kita Center Kita Perkecil Oke Jadi Resikonya Kalau misalkan Kita Menggunakan Tombol Yang Kecil Kita Harus Menyesuaikan Content Text Dan Sebaginya Oke Untuk Yang Ini Saya Akan Berikan Properties Nama Nama Dan Ini Menjadi Nomor Absen 2 Lalu Kemudian Saya Akan Ini Akan Saya Tambahkan Ini Menjadi Nilai Kamu Dan Untuk Yang Tombol Ini Apa Ya Ulangi Kita Beri Instance Ulangi Oke Selanjutnya Kita Akan Menuju Ke Action Di sini Saya Berikan Perintah Stop Oke Lalu Kemudian Kita Akan Mengambil Nama 2 Dot Text Itu Adalah Dari Variable Nama Kemudian Nomor Absen 2 Dot Text Itu Dari Variable No Absen Kemudian Kita Akan Buat Variable Variable Baru Yaitu Variable Nilai Itu Berupa Number Oke Jadi Kita Akan Menghitung Nilai Berdasarkan Poin Karena Soalnya 5 Ya Kalau Misalkan Kita Ingin 100 Maka 5 Dikali 20 Oke Kemudian Untuk Text Di Nilai Kamu Nilai Kamu Dot Text Maka Nilainya Adalah Ini Nilai Ini Akan Kita To String To String Oke Seperti Ini Jadi Sebelumnya Ini adalah Number Kita Kita Tingin Tambahkan Ke Fill Text Kita Harus Mengubahnya Ke String Kemudian Untuk Ulangi Untuk Tombol ulangi Kita Berikan Add Event Listener Dan Kemudian Kita Berikan Mouse Event Itu Klik Untuk Fungsi Callback Kita Beri Nama Ke Ulangi Nah Kita Akan Berikan Function Ke Ulangi Kita Berikan Event Yaitu Mouse Event Dan Tipenya Yaitu Void Oke Lalu Go to And Stop Satu Oke Ini Maksudnya Adalah Ini Nanti Akan Mengambil Isiannya Itu Mengambil Dari Variable Nama Dan Ini Untuk Variable Nomor Absent Lalu Kemudian Untuk Nilai Ini Berdasarkan Poin Jadi Poinnya Karena Maksimal 5 Akan Dikalingan 20 Jadi Nilainya Bisa 100 Dan Kemudian Disimpan Di Field Nilai Kamu Ya Nilai Kamu Disini Jadi Text Itu Nilai To String Karena Ini Berupa Number Kita Harus Ubah Menjadi String Dan Kemudian Untuk Tombol Tadi Ini Kita Periksa Dulu Untuk Instant Namem Oke Benar Ulangi Jadi Ulangi Kita Akan Menuju Ke Kalau Misalnya Di Callback Itu Function Ulangi Go To And Stop Satu Maka Akan Kembali Kesini Ketika Diklik Oke Kita Akan Coba Save Dan Kita Test Oke Nama Misalkan Sofyan Nomor Absen 10 Kita Akan Coba Untuk Memberikan Jawaban Benar Semuanya Jadi Misalkan Jawaban Pertama Benar A Satu Maka Benar Poinnya Tambah Satu Kemudian Disini Poinnya Tambah Dua Benar Disini Poinnya Tambah Tiga Kemudian Yang D Yang 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 Terakhir Lima Ada Benar Next Maka Yang Terjadi Adalah Nama Nomor Absen Dan Delay Kamu 100 Kemudian Kita Ulangi Kalau Misalkan Kita Ingin Mengisi Jawaban Yang Salah Misalkan Ada Beberapa Yang Salah Misalkan Ini Benar Lalu Disini Ada Salah Misalkan Milih D Salah Poinnya Tab Lalu Kemudian Kita Pilih Disini Salah Kemudian Yang Disini Misalkan Benar Dan Yang Disini Misalkan Salah Oke Maka Yang Terjadi Adalah Nilai Kamu Adalah 40 Oke Oke Itu Tadi Untuk Tutorial Cara Membuat Quiz Pilihan Ganda Kemudian Adobe Flash Dan S-Script 3 Kemudian Tadi Sepertinya Ada Yang Sedikit Salah Kalau Misalkan Kita Coba Lagi Di Bagian Nomor Absent Kita Lihat Oke Oke Sebenarnya Benar Tapi Karena Tadi Ada Mungkin Sedikit Error Tapi Tidak Apa Sepertinya Error Di Program Flash Bukan Di Coding Oke Itu tadi Untuk Membuat Quiz Pilihan Ganda Jangan Jangan Lupa Untuk Kalau Misalkan Teman Teman Belum Tahu Cara Pembuatannya Dimulai Dari Part 1 Jadi Ini Adalah Part 2 Jadi Bisa Dilihat Di Video Part 1 Di Channel Junior Dev Oke Jangan Lupa Untuk Subscribe Channel Junior Dev Dan Nanti Saya Akan Upload Untuk Filenya Dan Nanti Bisa Dilihat Di Deskripsi Video Jadi Link Download Di Deskripsi Video Jangan Lupa Nanti Dipraktekkan Setelah Mengikuti Tutorial Ini Oke Sekian Dan Terima Kasih